Disadur dari CNN Indonesia, Pemerintah melakukan penguasaan fisik terhadap aset obligor dan debitur bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, berupa 49 bidang tanah dengan 5,29 juta meter persegi. Uluhan bidang tanah itu berada di Medan, Pekanbaru, Tangerang, serta Bogor. Rinciannya, 44 bidang tanah seluas 251 meter persegi berada di Perumahan Lipo Karawaci, Kelapa II, Tangerang, tanah seluas 3,295 meter persegi di Medan, tanah seluas 15,785 meter persegi di Pekanbaru, 2 bidang tanah seluas 5 juta meter persegi di Bogor. Di samping itu, pemerintah juga masih terus mengejar 48 obligor dan debitur untuk membayar utang ke pemerintah setelah mendapatkan BLBI pada krisis tahun 1997-1998 silam. Lantas, bagaimana sejarah dari BLBI itu sendiri? Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1999 silam. Krisis ini berdampak pada perbankan. Banyak bank yang mengalami kesulitan dan pemerintah dipaksa untuk melakukan apa yang disebut dengan penjaminan kepada seluruh perbankan Indonesia saat itu, Tutur Ani, Sapaan Akrabnya, dalam seremoni penguasaan aset X-BLBI oleh Satgas BLBI, Jumat, 27.8. Saat itu, ia menjelaskan bank yang ditutup, diakuisisi, atau merger dengan perusahaan lain. Dalam proses itu, Bank Indonesia, BI turun tangan untuk menyuntikkan likuiditas keperbankan. Dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka BI melakukan apa yang disebut bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan, ujar Ani. Bantuan likuiditas itu, sambung dia, dibiayai lewat surat utang negara, Sun. Surat utang itu sampai sekarang masih digenggam oleh BI. Dan pemerintah selama 22 tahun tentu dalam hal ini selain membayar pokok juga bayar bunga utangnya, jelasnya. Ia menuturkan pemerintah menanggung beban pembayaran utang, baik pokok dan bunga hingga saat ini. Untuk itu, demi mengurangi kompensasi dari langkah penyelamatan bank pada tahun 1997 sampai tahun 1998, pemerintah menagi dana yang dipinjamkan itu kepada debitur dan obligor. Maka kemudian pemilik bank dan debitur harus mengembalikan dana tersebut. Itulah muncul tagihan apa yang kami sebut program BLBI akibat krisis keuangan tahun 1997 sampai tahun 1998, jelasnya. Menurut dia, total kewajiban obligor dan debitur BLBI mencapai 110,45 triliun rupiah. Karenanya, pemerintah akan terus mengejar aset obligor dan debitur BLBI. Tidak hanya yang di dalam negeri, tapi juga aset yang berada di luar negeri. Namun, ia mengakui agak sulit menyita aset obligor dan debitur yang ada di luar negeri karena sistem hukum antar negara berbeda-beda. Pemerintah pun membentuk Satgas BLBI pada April 2021 lalu. Kemudian, Satgas baru dilantik pada Juni tahun 2021. Aturan terkait Satgas itu tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas penanganan hak tagi negara dana BLBI yang diteken pada tanggal 6 April 2021 lalu. Tim Satgas ini terdiri dari Dewan Pengarah akan diisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfudmat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawoli, Jaksa Agung Estebur Hanuddin, dan Kepala Kepolisian Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pelaksana diketuai oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban dan dibantu wakilnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Ferry Wibisono dan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sugeng Purnomo. Lalu, juga memiliki tujuh anggota lainnya. Satgas BLBI telah memanggil 48 debitur dan obligor untuk mengembalikan kewajibannya kepada negara. Salah satunya adalah Putra Bung Sumantan Presiden Suharto, Hutomo Mandala Putra alias Tomi Suharto. Tomi dipanggil atas nama pengurus dari PT Timor Putra Nasional. Satgas BLBI menyebut pihak dari Tomi memiliki utang ke negara hingga 2,6 triliun rupiah. Ia mengatakan pemerintah juga akan menghubungi obligor dan debitur kepada keturunannya. Pasalnya, beberapa usaha obligor dan debitur tersebut bisa saja sudah dialihkan ke anak atau cucu. Saya akan terus minta ke tim untuk hubungi obligor kepada para keturunannya, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.